Gaya hidup sehat bisa dimulai dengan beragam pilihan olahraga. Salah satunya adalah berlatih pukulan bisbol ataupun softball di batting cage. Apa itu batting cage? Berikut informasinya. Baseball dan softball mungkin merupakan olahraga yang kurang populer di Indonesia. Namun, bagi yang tertarik untuk mencoba kedua jenis olahraga ini bisa mendatangi batting cage. Batting cage adalah area untuk berlatih keterampilan memukul dibantu dengan mesin. Salah satu lokasi batting cage ada di kawasan Jakarta Utara. Dibangun April 2016, batting cage ini sudah sesuai dengan standar batting cage di Amerika. Beda pukulan softball dan bisbol untuk batting cage terletak pada ukuran bola dan tongkat pemukul. Steven Ramsey pun tak segan untuk membantu pelanggan yang berlatih dasar teknik pukulan bisbol dan softball. Kuncinya, posisi kaki selebar bahu, buku-buku jari rata, bahu diangkat tinggi dan memukul secara horizontal layaknya helikopter. Gerakan ini melatih bagian atas dan bawah tubuh. Jika tidak ingin bertemu dengan panasnya matahari, ada satu lokasi indoor batting cage di kawasan Jakarta Selatan. Mesin bola yang semi otomatis membuat pemula lebih berani dalam memukul karena kecepatan yang tak terlalu kencang. Banyak orang yang cuma sekedar pengen tahu kayak apa sih batting gitu. Mereka datang ke sini. Kita juga coba buat ajarin lah. Sedikit-sedikit kita ajarin. Yang penting mereka bisa mukul dan dengan kecepatan yang standar gitu. Sampai mereka bisa mukul, kita bantu. Di sini kelebihannya dibanding yang lain mungkin. Di sini batting cage mau kena hujan, mau kena panas, nggak peduli. Orang kebanyakan kalau yang keujanan, latihan, mereka lari ke sini buat batting di sini. Setelah berlatih kurang lebih 10 menit, saya sudah berhasil memukul beberapa bola. Setelah mencoba dua lokasi batting cage di Jakarta, saya bisa mengatakan bahwa kedua lokasi ini menawarkan pengalaman yang cukup unik dan menarik. Jika Anda tinggal di area sekitar Jakarta Utara dan lebih suka bermain di nuansa semi outdoor, maka lokasi pertama cocok untuk Anda. Namun, jika Anda tinggal di daerah sekitar Jakarta Selatan dan sudah lelah dengan panasnya cuaca Jakarta, maka lokasi kedua tentu untuk Anda. Sebenarnya untuk harga, keduanya menawarkan harga yang cukup kompetit. Azale Pinata, Jakarta.